Selamat pagi, selamat hari Jumat. Mengawali pagi ini, yuk kita tengok beberapa informasi di narasi pagi untuk bekali harimu. Ada pemerintah yang kabarnya akan kembali mewajibkan PCR bagi penumpang pesawat, ancaman pilot bagi Garuda, hingga ongkos umroh yang diperkirakan naik 30%. Terakhir, ada juga nih heboh pengawas CPNS yang cosplay pakai kostum Squid Games. Ada-ada aja ya. Kita mulai aja yuk. Pemerintah berlakukan kembali syarat PCR bagi calon penumpang pesawat terbang. Dan hal ini bikin banyak kalangan meradang. Pada instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2021, pemerintah mengeluarkan beberapa poin penting terkait perjalanan penumpang, termasuk penumpang pesawat udara. Setelah pada inmen dagri sebelumnya masih dibolehkan adanya syarat negatif antigen, pada inmen dagri terbaru syarat ini hilang. Penumpang wajib menyertakan hasil tes PCR minimal 2 hari sebelum keberangkatan. Selain itu, calon penumpang juga wajib udah vaksin minimal dosis ke-1. Aturan ini mulai berlaku 24 Oktober 2021 per jam 12 dini hari. Namun, kebijakan baru ini menuai banyak polemik nih. Beberapa pihak menolak aturan tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Denon Prawira Atmajai bilang, kebijakan ini tidak mendukung pemulihan ekonomi nasional. Anggota DPR RI Komisi 9, Nihaya Tuluafiroh, dengan tegas menolak aturan kewajiban PCR karena memberatkan masyarakat. Pemerintah sendiri berdalih, PCR wajib dilakukan karena berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 88 tahun 2021, udah nggak ada lagi seat distancing, alias maskapai bisa angkut 100% penumpang. Maskapai hanya diminta mengosongkan tiga baris kursi, kalau dalam penerbangan ada sesuatu yang sifatnya darurat. Well, kita jangan sampai ikutan bingung ya. Pandemi belum sepenuhnya berakhir lho. Kalau nggak perlu-perlu amat, tunda dulu deh liburannya. Beberapa hari lalu, jemaah asal Indonesia yang mau umroh mendapat kabar bahagia dengan dibukanya pintu masuk Arab Saudi untuk Indonesia. Eits, tapi jangan senang dulu. Karena pandemi, ada sejumlah biaya tambahan yang dibebankan kepada para calon jemaah. Kenaikan tarif ini emang nggak bisa dihindari, karena ada beberapa persyaratan dari pemerintah Arab Saudi yang tentunya memerlukan biaya dari para calon jemaah umroh. Harga-harga yang akan terdikenaikan bukan dari harga paketnya, tetapi karena aturan-atur yang dibuat, baik itu dari karantinanya, PCR di Indonesia, maupun asuransi, PCR yang harus diterapkan oleh pemerintah Saudi. Kemungkinan kenaikan harga itu, kalau awal dari dulu kondisi normal kita memberikan referensi sebesar 20 juta rupiah, pada masa pandemi 26 juta sebelum ada PCR dan aturan-aturan itu, kemungkinan akan menjadi kenaikan lagi kurang lebih sekitar 30 persen lagi. Jadi bisa jadi di atas 30 jutaan, itu hanya segedar gambaran. Sementara itu, Kementerian Agama merumuskan aturan umroh bagi jemaah Indonesia. Skema keberangkatan dan kepulangan jemaah hanya lewat satu pintu, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan jemaah akan dikarantina juga di satu tempat, Asrama Haji Pondok Gede atau Asrama Haji Bekasi. Meski demikian, pemerintah Arab Saudi belum sepenuhnya benar-benar membuka pintu bagi jemaah Indonesia, walaupun sudah ada nota kesepakatan diplomatik. Masih ada beberapa hal teknis yang perlu dibahas antar kedua negara. Ada beberapa hal teknis yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ibadah umroh itu. Nah, apa hal-hal teknis itu? Yaitu terkait dengan bagaimana aplikasi peduli-lindungi bisa terintegrasi dengan aplikasi serupa, yaitu Tawakalna di Arab Saudi. Karena tanpa ada integrasi tersebut, maka sertifikat vaksin jemaah Indonesia itu tidak akan bisa dibaca oleh pihak Saudi. Sehubungan tersebut, saya mengharapkan kiranya para jalan jemaah untuk bersabar terlebih dahulu, menunggu penyelesaian pembahasan tingkat teknis tersebut. Nah, segera menabung deh kalau memang mau melaksanakan ibadah umroh. Dan patuhi aturan prokesnya ya selama beribadah di sana. Isu PT Garuda yang bakal pilot semakin santer. Kondisi ini tak lepas dari utang maskapai yang sudah menggunung. Kondisi keuangan perusahaan ini semakin berdarah-darah akibat pandemi COVID-19 yang berimbas pada penurunan jumlah penumpang. Belum lagi, maskapai ini menghadapi sidang gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang bisa berujung status pilot. Utangnya pun gak nanggung-nanggung. Totalnya 70 triliun rupiah. Kalau pilot, gimana? Garuda terancam digantikan oleh pelita air dan opsi ini disampaikan langsung oleh kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Tapi, ada secerca harapan buat Garuda. Kemarin, pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang dilayangkan MyIndo Airlines selaku kreditor Garuda. Setelah putusan ini, dirut Garuda Indonesia, Irvan Setiaputra menjamin penerbangan akan berjalan normal dan perusahaannya akan berfokus pada restrukturisasi kewajiban usaha dan operasinya. Sebelumnya, ia juga pernah membantah. Katanya, keputusan PKPU bukan pernyataan pilot. Yang menjadikan sebuah perusahaan pilot adalah ketika kreditor dan debitur tak kunjung mencapai kesepakatan setelah 270 hari masuk dalam PKPU. Syukurlah, jangan sampai ada PHK lagi seperti kemarin-kemarin lagi ya. Dan maskapai flight carrier Indonesia ini bisa tetap antar kita terbang kemana-mana. Kita mau ngomongin Squid Games, tapi kali ini bukan di Korea Selatan, melainkan di tempat pelaksanaan tes CPNS. Jadi, ada petugas pengawas CPNS yang cosplay pakai baju tentara Squid Games. Kantor wilayah Kemenkumham Jawa Timur menghadirkan Pink Soldier dalam tes SKD CPNS yang dilaksanakan di Universitas 17 Agustus, Surabaya, Rabu 20 Oktober kemarin. Para tentara berkostum pink dengan penutup kepala hitam melengkap dengan senjata mainan itu bertugas mengawal para peserta selama tes SKD berlangsung. Suasana tes juga diwarnai dengan suara latar mencekam, mirip dengan serial thriller yang tayang di Netflix tersebut. Kepala kanwil Kemenkumham Jatim, Chris Mono bilang, pihaknya ingin menciptakan suasana yang berbeda. Supaya nggak monoton, ditentukan tema berbeda setiap harinya, dan di hari ke-12 ini, panitia tampil kekinian dengan tema Squid Game. Haduh, ada-ada aja ya. Tapi pesertanya, emang jadi bisa fokus ngerjain tuh. Itu dia kabar-kabar hari ini. Terima kasih sudah mempergabung di Narasi Pagi. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi hari Senin besok, jam 8 pagi, live di Instagram Narasini Serum dan Matanajwa. Oh iya, mau ngingetin aja nih, udah beli tiket Playfest belum? Ada malik yang daesensial loh. Kalau belum, ayo beruruan cek playfest.narasi.tv untuk tahu info selengkapnya. Dicek ya Narasi People. Dadah, have a nice weekend. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.